Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah ini Pak Jainal ya sama Pak Wito Iya siap gimana Pak Alhamdulillah sehat-sehat ya ada apa nih kira-kira nih ya inilah Pak kehadiran kami ke sini bersama Pak Juito ingin tanya-tanya tentang pembibitan durian yang ada di rumah Bapak ini ya kami informasikan pada kawan-kawan ini Bapak Teddy Kurnia yang punya pembibitan durian-durian unggul ini wilayahnya di Talang Padang kebatin Tagamus nah disini Pak saya ingin menanyakan siap-siap durian ini ada bibit durian apa saja nah oh gitu ya selain itu kami ingin tahu juga masalah umur bibit ini kemudian sampai pembuahannya umur berapa kemudian prospeknya seperti apa kemudian pemasarannya bagaimana dan seterusnya tuh Bapak lebih tahu lah tentang jalan ini agar supaya saya apa memberi informasi kepada kawan-kawan ataupun saudara petani yang punya lahan tanah yang berminat untuk tanam apa tanam-tanam durian ini itu mempunyai motivasi yang kuat Pak dia menanam ini itu tujuan saya ke sini Pak bersama Pak Juito ini Oke Pak silahkan kami ingin mendengarkan penjelasan Bapak tiga nah selamat datang di Teddy Korea TGM di posko distro bibit Iya Pak jadi disinilah distro bibit premium atau bibit-bibit unggul yang ada di talang padang gitu nah tadi Pak Jena bertanya tentang durian-durian apa saja nah ini saya ada ini adalah paket-paket hemat ini nah nah ini ini bapak terus turun ke bawah terus ke bawah nah ini Pak terus bapaknya jongkok terus ke sini aja nah ini ada super tembaga nih kan ya kan super tembaga kemudian ini cuma sih nih kemudian ini nah apa lagi nih ini dal oci nama-namanya mas muar kemudian ini musangking dan ini banyak nih dan ini adalah paket-paket standar yang ukurannya sekitar eh 60-70 cm ya usianya usianya ya sekitar delapan bulanan lainnya kira-kira belum belum setahun kemudian ada juga ini adalah durian ya durian paket hemat ini yang harganya tidak terampau mahal ini dan ini salah satu paket premium ini nah ini lihat tinggi nah nah tinggi nah tingginya udah segini kan dan ini paket-paket premium dan sampai sini napa nih nah ini nah ini Oh ini lebih lebih besar lagi nih yang ini sekitar satu tahun lah satu tahun di lokasi ini pak sini pak nah ternyata umur berapa tahun buah nah ini buahnya biasanya kalau dari usia yang seperti ini ini tiga tahun sudah mulai berbuah iya bahkan di dua tahun itu udah mulai tumbuh bunga biasanya sejauh itu tentunya diurus perawatannya perawatannya dengan baik nah kemudian ini juga ada paket yang sangat bagus ini ini bawa dari Banyumas ini nih semuanya ini lagi-lagi ini tuh lagi semua terubus ini pak dideketin pak sini pak nah ini kan lagi terubus ini kan tuh dan semua lagi terubus ini ada nggak banyak juga ini saya bawa kemarin cuma 100 polybag ini terus ke sini juga nih nah ini musangking nih nah ini musangking ya kemudian ini duri isam nih ini duri hitam ya pak nah ini cukup besar ya ini tanda-tanya kalau duri hitam ini tak innya lancip ke sini tapi agak bunder iya kan nah kemudian ini ini adalah power 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 Pak ini dari terus ke sini Pak nah terus ke sini nah nah Pak Jena juga disini nah inilah durian-durian yang bagus ini termasuk juga pokok ini pokoknya nah pokok-pokok juga pokok-pokok mentega dan itulah distro saya tuh distro bibit buah Teddy Kurnia TGM menjual bibit ya ya nah ini bibit-bibitnya lihat nih mundur ya Bapak nah ya ini bibit-bibitnya lihat saya aja 165 nah ini berapa tuh udah tinggi jadi kata kawan-kawan kalau nanam hari ini besok yakin berbuah itu istilah saja tapi memang dengan tanaman yang besar ya ada kemungkinan seperti itu oleh sebab itu kawan-kawan hari ini tidak ada investasi yang lebih baik daripada pohon durian karena apa pohon-pohon yang lain semuanya adalah waktunya ada temponya ada saatnya baik-baik pisang jagung bahkan sawit pun itu ada temponya kecuali alpukat sama durian nah kalau durian ini 10 tahun 20 tahun sampai 30 tahun bahkan ada yang 150 tahun itu tetap berbuah nah oleh sebab itu dari hari ini kalau bukan kita mau siapa lagi mari kita tanam durian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika